Kalau tadi, kita ketemu Mas Tommy ya? Ya, memang kalau ketemu Mas Tommy, bisa dibilang kita bersama Indonesia mungkin sial, ya bisa dibilang sial, maksudnya berarti salah satu dari kita harus gagal buat benda, masuk ke babak kedua gitu. Cuman ada plus yang juga jadi salah satu dari kita, Indonesia juga pasti ada yang masuk ke babak kedua. Kalau ketemu Tommy sendiri ya, ya gimana ya, pertemuan sebelumnya juga emang kalau nggak salah dua kali atau satu kali saya lupa. Memang masih umul di Mas Tommy, terus juga buat kendalaan, tenis, semua segala macem sih ya. Sama aja sih menurut saya kalau mau lawan dari negara mana, dari lawan siapa aja sama aja. Kalau buat, nanti ketemu Mas Tommy, saya mikirin bahwa maka anak dulu sih. Kalau Tommy juga maksudnya saya masih dari head to head segala macem juga masih lebih ketika. Terus juga, nanti misalnya saya bisa lolos di babak kedua juga kan bisa kemudian 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 kemudian. Tiga dulu, kalau nggak salah tadi saya lihat kemudian. Ya, tepat. Ya, Lina atau dari dia, kemudian kemudian. Dia bisa dibilang dari babak pertama juga lawan Mas Tommy, terus sampai babak berikut-berikut juga bisa dibilang, musuh-musuhnya nggak mudah. Tapi bukan berarti saya nggak bisa. Jadi ya, tetap saya akan main baik, coba buat koordinasi yang lebih baik, terus juga optimis juga, terus juga coba buat nikmatin apa yang akan saya lakukan. Laku-lakuin nanti di situasi yang mempunyai untuk saya buat saat ini. Baik, terima kasih, Indri. Dan sekarang sudah mencoba. Tadi nanya acara ini. Saksikan saja. Tata dan saksikan saja. Oh iya, intinya adalah dunia belutangkis, negara dan bangsa sudah mendapatkan jasa dari, di Liana ya. Buda Timing sudah mencurahkan hidupnya, tadi dikatakan berapa tahun, 24 tahun buat bulu tangkis. Dan terakhir adalah satu hal yang membanggakan, itu kan saya juga, di sana saya menyaksikan, waktu mengembalikan lagi kejayaan bulu tangkis Indonesia di Brazil memberikan pedaling mas buat Indonesia. Ini satu hal yang, jadi wajar lah, kalau bulu tangkis, dan juga negara, bangsa dan masyarakat Indonesia memberikan apresiasi atas semua yang diberikan oleh Kudet kepada kita semua. Acaranya intinya itu aja sebetulnya. Apresiasi buah Kudet atas apa yang telah diberikan kepada kita semua. Kedua, datang dan saksikan. Terima kasih. Biar ada surprise itu ya, kalau dikasih rando-rander, surprise itu. Ya baik, silakan. Lihat, mikirnya udah? Boleh dijelaskan. Boleh dijelaskan. Biar lagi mikirnya bentar. Cik Butet dulu. Maksud saya lagi, mengenai acaranya, saya berterima kasih kepada BBSI, kepada Jarum yang membuat ide untuk membuat acara paruelan nanti. Ya, jujur, buat saya sih agak-agak tegang-tegang, tegang-tegang gimana ya, tegang-tegang sedih juga. Karena nanti ya rencananya kan saya akan ngomong di hadapan seluruh penggemar bulu tangkis Indonesia di Istora. Mau mengucapkan kata-kata perpisahan, ya paling susah lah itu mengucapkan kata-kata perpisahan kan. Cuma ya harus saya lalui dan saya lewati. Dari sekarang, mungkin dari teman-teman sudah mikir, cepat-cepat dia selesai ini, lewat-lewat ini, kalau udah lewat udah lega. Karena kan ya, satu, harus nahan emosi pastinya kan. Terus, ini apa ya, udah belasan tahun meninggalin olahraga yang pastinya saya cinta ini kan pasti berat juga. Jadi ya itu yang saya harus persiapin sih, terutama mental juga, bukan buat bertanding juga. Ini buat perpisahan juga harus saya siapin mental juga. Ya, terima kasih. Ya untuk evaluasi, di dalamnya tadi sih mungkin, dari tahun lalu, di poin-poin kritisnya aja ya mungkin saya sering udah unggul, 20, 18, 19, 19, kadang-kadang masih lo bisa menghabiskan. Nah, itu yang masih saya cari sama Pajar, mungkin cara bermainnya di poin-poin akhir. Gimana cara bisa nge-gamingnya, itu kadang-kadang suka mempengaruhi untuk set kedua-nya sih. Biasanya ini, pertama kadang-kadang udah unggul gitu, tapi akhirnya jadi kalah, terus set kedua-nya jadi pergilah permainan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.